Nah kedua, MK itu dari dulu melakukan apa yang disebut judicial activism. Berhenti aja. Oh, enggak kita mau jalan. MK itu melakukan judicial activism. Jadi, MK itu tidak membatasi kewenangannya. MK itu didirikan tahun 2003, kalau Anda ingat. Nah seharusnya MK itu hanya boleh misalnya menguji undang-undang yang lahir setelah tahun 2003. Onward ya. Nah tapi kan MK meluaskan kewenangannya, menguji undang-undang yang sebelum 2003. Misalnya apa? Pasal mengenai had saya artikali. Misalnya. Misalnya apa? Ini pasal mengenai penghinaan, lampu hafidana. Jadi kalau dikatakan bahwa MK itu kewenangannya terbatas, menurut saya keliru. Mereka tidak membaca dengan teliti dan tidak melihat dengan teliti apa yang dilakukan oleh MK selama ini. Jadi, paham judicial restraint yang dilakukan oleh MK, yang dikatakan oleh pihak terkait, itu sangat lemah sekali. Itu salah sama sekali. Nah kedua, dikatakan juga bahwa kalau kita tidak melantik Prabowo dan Gibran pada bulan Oktober, itu mengganggu agenda ketatanegaraan. Nah waktu kita merencanakan pemidu dan pilpres, kita akan merencanakan dua putaran. Jadi tidak ada yang terganggu. Kalau dibikin dua putaran, ya, atau pemutaran sesuai ulang, kita akan tetap bisa melantik pada bulan Oktober. Jadi menurut saya ini alasan yang dicari-cari. Alasannya mengada-ada. Jadi saya menolak alasan itu. Tapi banyak alasannya lain yang saya bisa kumpulkan, tapi kita ingin buka dulu, ya. Terima kasih.